Halo Indomax, Indomagazines Nah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa Indonesia baru-baru ini meluncurkan satelit palapa terbarunya ke luar angkasa Peluncuran ini pun dilakukan dengan menggunakan roket buatan negara China dan diluncurkan dari negara China juga Pada hari Kamis 9 April 2020 kemarin, diluncurkanlah satelit Nusantara 2 atau palapa N1 dari pusat peluncuran satelit Xichang di Provinsi Sichuan, China pada malam hari pukul 19.45 waktu Indonesia bagian barat Seharusnya hari itu adalah hari yang bersejarah dan menjadi sukacita bagi bangsa Indonesia karena akan menambah satelit baru ke luar angkasa Namun sayang beribu sayang, ternyata roket yang meluncurkannya itu pun gagal alias meledak sebelum mencapai orbit sasaran satelit Berita ini pun telah diwartakan dari berbagai media, roket pembawa satelit itu meledak di udara Diketahui, roket pembawa satelit ini adalah roket Long Mars 3B yang memuat satelit komunikasi milik Indonesia yaitu palapa N1 Diketahui bahwa roket ini telah bekerja dalam kondisi normal di tahap pertama dan tahap kedua bos Namun kemudian mengalami masalah pada tahap ketiga, sehingga roket mengalami ledakan Puing-puing roket dan satelit tahap ketiga telah jatuh dan misi peluncuran satelit Indonesia ini pun gatot alias gagal total Investigasi terhadap kerusakan dan tindak lanjut pun sedang dilakukan saat ini Nah, untuk satelit Indonesia ini sendiri Diketahui bahwa satelit ini dimiliki oleh PT Palapa Satelit Nusa Senjatra atau PSNS Yang merupakan perusahaan patungan dari PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN Indosat Oredo dan PT Pintar Nusantara Senjatra Dibangun oleh sebuah perusahaan yang bernama China Great Wall Industry Corporation atau CGWC Satelit ini merupakan satelit komunikasi komersial untuk menyediakan layanan broadband dan broadcast di Indonesia Satelit ini pun berbobot 5550 kg Kegagalan peluncuran roket Long Mars 3B ini menjadi kegagalan yang kedua dalam waktu kurang dari sebulan Pada tanggal 16 Maret lalu, lok roket Long Mars 7A juga gagal menempatkan satelit ke orbit dalam debut peluncuran dari fasilitas pusat peluncuran satelit Wenchang di Pulau Hainan, China sebelah selatan Wah wah wah, sayang sekali ya bos, rugi pula bandar Pembuatan satelit dan roket membutuhkan waktu yang cukup lama Bahkan, untuk peluncuran selanjutnya paling tidak dibutuhkan waktu beberapa tahun kemudian Dan belum diketahui kapan pastinya akan diluncurkan atau dibuat kembali Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia Maju Salam Idomex, Indomagazines Salam Idomex, Indomagazines